selamat datang kembali selamat datang kembali dalam COD ini adalah video perdana dari COD tema gulma dan herba dengan kode GH oke tanpa panjang lebar lagi kita langsung mulai dengan spesies perdana di tema ini nah seperti ini penampakannya ini adalah harendong bulu atau senduduk bulu merupakan tumbuhan liar yang termasuk dalam golongan perdu, perdu menahun asalnya dari neotropis Amerika mulai dari Meksiko sampai ke Paraguay serta Karibia yang sampai saat ini sudah menjadi spesies invasif di hampir seluruh belahan dunia terutama di dataran tropis mulai dari Afrika, Asia hingga ke Australia dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan terbilang cukup tinggi si harendong bulu ini termasuk ke dalam Ordo Myrtels dari family Milastomataceae yang termasuk ke dalam jenus Clidemia dengan nama spesies atau nama ilmiah Clidemia Hirta yang dideskripsikan oleh David Don pada tahun 1823 nama jenus Clidemia ini adalah nama yang diberikan sebagai penghargaan kepada seorang penulis asal Yunani yaitu Clydimus yang terbilang eksis di abad ke-5 sampai ke-4 sebelum masehi ya sementara nama spesies Hirta sendiri berasal dari bahasa latin yang berarti berbulu merujuk pada bulu-bulu yang terdapat pada tumbuhan ini yang menyelimuti hampir keseluruhan dari permukaannya Yap, seperti juga nama tradisionalnya yaitu harendong bulu atau senduduk bulu tumbuhan ini dipenuhi oleh bulu di hampir seluruh permukaannya tumbuh sebagai pereduh berukuran sedang dengan tinggi maksimal sekitar 2,5 sampai 3 meter bahkan bisa tumbuh lebih tinggi lagi sampai sekitar 5 meter jika dia tumbuh di tempat yang teduh dengan karakteristik batang yang cukup keras berkayu berbentuk silindris dimana batang mudanya berwarna hijau cerah dengan permukaan yang diselimuti oleh banyak bulu seperti ini diameternya sekitar 2 sampai 4 mm dengan tipe percabangan simpodial atau seperti yang terlihat di sini seperti ini dan untuk bulunya bulu dari tumbuhan ini terbilang cukup kasar tetapi tidak tajam seperti duri dan tidak terlalu panjang juga hanya sekitar 1 sampai 2 mm saja kemudian untuk batang tua atau batang yang sudah dewasanya bentuknya masih silindris dengan ukuran yang lebih besar dari batang mudanya tentunya dengan tekstur yang sedikit lebih keras nah yang membedakan adalah di permukaan batangnya ini tidak terdapat bulu melainkan kulit yang terlihat sedikit kusam dan seperti dipenuhi oleh filamen yang jika kita kelupaskan seperti ini akan terlihat kulit di bagian dalamnya yang berwarna hijau muda cerah dan sedikit berlendir nah kemudian untuk daun daunnya berbentuk bula telur dengan tulang daun yang sejajar seperti ini berjumlah 5 sampai 7 buah atau 7 batang dengan helai daun yang sedikit cembung ke atas diantara celah jaring-jaringnya seperti ini dengan helai daun yang tidak terlalu lebar dengan lebar maksimal sekitar 5 sampai 10 cm saja dan panjang sekitar 10 sampai 15 cm bulu di helai daun bagian atas tidak terlalu banyak dan tidak terlalu panjang yang tumbuh di helai daun di antara jaring-jaringnya berbeda dengan bulu di helai daun bagian bawah yang terlihat lebih panjang dan lebih banyak yang terkonsentrasi tumbuh di tulang daun dan jaring-jaring daun helai daun bagian bawah berwarna hijau pucat berbeda dengan helai daun bagian atasnya yang berwarna hijau terang kemudian untuk akar sebentar kita lihat nah disini terlihat ada akar semacam akar rambut ini adalah pohon yang masih berumur cukup muda coba kita cabut klidemia hirta ini merupakan tumbuhan di kotil yang tentu saja memiliki akar tunggang nah ini sudah terlihat ini adalah bagian akar utamanya berwarna krem agak kecoklatan coba kita cabut dulu sebentar nah ini adalah penampakan dari akar si klidemia hirta ini berwarna putih krem agak kecoklatan dengan ukuran yang sebanding dengan ukuran pohonnya untuk diameter ya sementara untuk panjangnya tidak terlalu panjang tetapi cukup dalam menusuk ke tanah dan cukup kuat kemudian untuk bagian bunga seharian dongbul ini memiliki tipe perbungaan majemuk dimana bunga-bunga ini tumbuh dari ketiak daunnya dengan jumlah rata-rata kisaran antara 15 sampai 30 kuntung yang mekar secara tidak bersamaan atau berangsur ya nah ini adalah bentuk dari bakal bunganya berwarna hijau dan diselimuti oleh bulu dan yang berwarna putih di ujung itu itu adalah bagian yang nantinya akan dinamakan mahkota bunga ya seperti itulah bentuknya ketika masih kuncup dan ketika sudah mekar nah ini adalah bentuk dari bunga yang sudah mekarnya memiliki lima helai mahkota bunga berwarna putih walaupun terkadang juga berwarna agak ke merah muda berbentuk bula telur dengan panjang masing-masing helainnya tidak lebih dari 5 mm putihnya berjumlah satu buah atau satu batang yang tumbuh di tengah-tengah bunganya berwarna putih atau terkadang putih kehijauan dengan panjang sekitar 5-6 mm dan ujung yang sedikit membulat bagian putih ini dikelilingi oleh sekitar 8-12 benang sari berwarna kuning dengan panjang 3-4 mm beberapa lama kemudian bunga ini akan mengalami penyerbukan nah ini adalah bentuk dari bunga yang baru mengalami penyerbukan biasanya dengan bantuan serangga seperti kumbang bagian mahkota bunga pada bunga yang sudah diserbuki biasanya akan layu dan hanya tersisa bagian ovariumnya saja yang akan terus tumbuh menjadi buah secara utuh nah ini adalah penampakan dari buah yang sudah menjadi buah buah yang sudah cukup tua dan siap untuk matang terlihat dari bentuknya yang sudah sangat menggembung dan warnanya yang sudah sedikit kecoklatan dengan garis-garis keunguan di kulitnya dan tidak lama kemudian mereka akan berubah menjadi seperti ini nah ini adalah wujud dari buah yang sudah matang itu ada satu yang sudah matang berwarna ungu kehitaman dengan tekstur yang empuk berbeda dengan buah yang masih mentah yang cenderung keras ya ukuran dari buahnya ini tidak terlalu besar bahkan bisa dibilang cukup kecil hanya seukuran buah lada atau buah kemukus ya daging buahnya ini berwarna putih atau putih dengan campuran warna tinta rasanya cukup manis dan cukup banyak mengandung air dan setiap buahnya ini mengandung biji berukuran sangat kecil berwarna ungu dengan jumlah ratusan untuk pemanfaatan dari tumbuhan ini secara tradisional biasanya daunnya digunakan untuk menghilangkan lembir ikan atau menghilangkan rasa pahit dari daun pepaya saat memasak daunnya ini juga biasa digunakan sebagai alternatif atau pertolongan pertama untuk menghentikan pendarahan ketika mengalami luka luar dan lendir atau cairan yang dihasilkan dari tumbuhan daun ini bisa dimanfaatkan sebagai pengganti sampo atau sabun ketika keadaan darurat dan di beberapa daerah rebusan dari batang dan daunnya ini dimanfaatkan sebagai obat alternatif untuk mengatasi menstruasi yang berlebih dan buahnya yang sudah matang juga kaya akan vitamin C dan biasanya dimanfaatkan terutama di desa sebagai camilan pelepas dahaga karena rasanya yang manis dan kaya akan cairan kemudian untuk senyawa aktif klidemia hirta ini setidaknya mengandung senyawa-senyawa seperti flavonoid, saponin, tanin, serta steroid sementara untuk di dunia pertanian sendiri si klidemia hirta ini dianggap sebagai gulma yang cukup ganas dimana pengendaliannya bisa dibilang cukup sulit bahkan sangat sulit bahkan di beberapa negara dia digolongkan ke dalam tumbuhan yang sangat dilarang untuk masuk ke negara mereka dan menerapkan denda tertentu bagi siapa saja yang dengan sengaja membawa masuk si harendongbulu ini ke negara itu tumbuhan ini juga memiliki julukan yang cukup seram julukannya ini adalah KUTUKAN KOSTER ya jadi julukannya ini adalah KUTUKAN KOSTER Alkisah pada zaman dahulu kala seorang petani tua bernama Koster tidak sengaja membawa benih dari si klidemia hirta ini dalam benih kopi yang dia bawa dari Amerika ke Fiji kejadian ini terjadi sekitar tahun 1880 dan tak perlu waktu yang lama si hirta ini langsung menginvasi dataran Fiji yang bahkan sampai menyebabkan beberapa tumbuhan asli di sana mengalami ancaman kepunahan karena kalah saing dengan si hirta ini dan sebagai catatan saja satu pohon dari si harendongbulu ini bisa menghasilkan sekitar 700 ribu biji biji buah per tahunnya yang mana bijinya ini bisa bertahan hingga 8 tahun dalam keadaan tidur dan setelah 8 tahun itu bijinya ini masih tetap akan bisa tumbuh masih tetap akan bisa tumbuh ya ketika mereka mendapati kondisi yang ideal untuk pertumbuhan mereka dan selain itu juga di luar jangkauan sebaran alami mereka mereka ini hampir tidak memiliki pemangsa baik itu serangga pemakan tumbuhan ataupun mamalia herbivora yang jikapun ada hewan yang tidak sengaja memakan tumbuhan ini biasanya mereka akan berujung pada masalah pencernaan yang serius terutama kerusakan pada ginjal nah oke teman teman untuk video kali ini mungkin cukup segitu dulu terima kasih untuk telah mengikuti video ini sampai akhir untuk saran kritik masukan atau komentar apapun bisa langsung ditulis di komen di bawah dan akhir kata salam sukses salam edukasi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih